Ibadah Lancar Rezeki Makmur Hmm, banyak orang pasti ingin mendapatkan paket lengkap ini kan? Hal inilah yang didapatkan oleh sejumlah ulama ternama di Indonesia. Mereka bisa menjalankan ibadah sekaligus berbagai ajaran. Namun Rezeki juga datang lancar. Terbukti mereka bisa menunggangi mobil-mobil mewah dengan harga miliaran rupiah. Nah, bagi kamu yang penasaran, siapa saja sih ulama yang mempunyai mobil mewah? Yuk, simak videonya! Habib Novel Bamu Min Habib Novel Bamu Min adalah salah satu ustas yang jadi pentolan salah satu ormas. Dia juga sempat menjadi petinggi salah satu partai. Ulama kelahiran tahun 1972 ini pernah terlihat membawa Jeep Wrangler Rubicon. Mobil ini disenyalir bernilai 1,29 miliar rupiah. Hmm, gak heran sih harganya miliaran karena mobil berwarna hitam dengan bodi gahar tersebut mampu menembus kecepatan maksimum 230 daya kuda, 5.250 revolusion per minute, dan torsi maksimum 400 Nm, 3.000 revolusion per minute. Arifin Ilham Ustaz terkenal di Indonesia ini merupakan pendakwa yang sudah cukup lama malang melintang di bidang perdakwahan. Dia juga masih keturunan salah satu ulama besar yang ada di Kalimantan, yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pria asal Kalimantan kelahiran 1969 ini juga tidak kalah dengan beberapa ustaz lainnya. Dia mempunyai Hummer A3 berwarna putih. Mobil tersebut dibantrol dengan harga 2 miliar rupiah. Muhammad Rizik Sihab Sosok Muhammad Rizik Sihab atau lebih sering disapa Habib Rizik cukup kontroversial di Indonesia. Namun terlepas dari itu, Rizik patut diajungkan jempol kalau soal mobil. Dia pernah tertangkap kamera beberapa kali membawa mobil-mobil mewah. Nah, beberapa diantaranya adalah Mitsubishi All New Pajero Sport yang harganya hampir setengah miliar. Kemudian dia pernah membawa Jeep Rubicon. Namun ada yang menyebutkan bahwa mobil pribadi Rizik sebenarnya adalah Innova yang harganya sekitar 300 jutaan rupiah. Soleh Mahmud Nasution Soleh Mahmud Nasution atau lebih dikenal dengan sapaan Ustaz Zolmet adalah seorang pendakwa kelahiran Jakarta 1983. Ustaz ini gak cuma jadi pendawa, tetapi pernah beberapa kali bermain sinetron dan punya program acara televisi sendiri. Gak kalah nih dari Ustaz lainnya. Ustaz Zolmet pernah beberapa kali tertangkap kamera membawa mobil-mobil super mewah. Di antaranya adalah Lamborghini Gallardo dan Rubicon. Hmm, tau sendiri kan? Harga Lamborghini di kisaran berapa? Ahmad Al-Hafshi Lebih sering disapa sebagai Ustaz Al-Hafshi. Ustaz ini pernah terlihat membawa All New Mercedes-Benz S65 AMG 2014. Harga mobil tersebut di pasaran sekitar 1 miliar rupiah. Ustaz Tampan kelahiran 1980, asal Palembang ini malah pernah buka-bukaan soal tarif dakwanya, yaitu mencapai belasan juta rupiah. Tengku Zulkarnain Tengku Zulkarnain sering disapa Ustaz Tengku Zed. Awalnya adalah seorang dosen bahasa Inggris di Universitas Sumatera Utara. Pendakwa asal Sumatera Utara ini pernah terlihat membawa jeep Rubicon. Sama seperti mobil novel Bak Mumin. Wah, mobil-mobil para ulama ini benar-benar mewah ya, update lovers. Hmm, minat buat coba jadi pendakwa? Atau minat sama mobilnya nih? Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you, update lovers.